Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Sayyidi Ad-Rikni Ya Sayyidi Ya Sayyidi Wa Rabbini Wal-Ahla Wal-Awlata Wal-Lad-Abila Bil-Wahitiyati Bifadilullah Jaman Bihi Kud'arif Al-Khulaku Awlaka Ma Khulikatil Khulaiikum Min Rikal Khulku Jami'an Khuliko Wa Anta Bin Nurillazi Khud Khulako Ya Khayro Khulqillahi Hakkon Ajma'in Antal Imam Al-Anbiya Wal-Musalim Ya Ayuhal Rasulu Ya Muhammadu Ya Sahib Al-Maqum Ya Mahud Ya Ayuhal Shafi'u Ya Mushafa'u Kullu Shafi'u Wa Minka Yashfa'u Ya Ayuhal Ghawasus Salamullah Alaika Rabbini Wa Nudhur Ilai Ya Sayyidi Bin Ad-Ruhmu Sillatin Lil Hadratil Al-Aliya Ya Rabbani Allahumma Salli Salimi Ala Muhammadin Shafi'il Umat Wal-Ali Waj'alil Anama Musra'in Bil Wahidiyat Ya Rabbani Rabbani Ya Rabbani Firi Yassir Ibn Tawahdina Al-Ali Waj'alil Anama Musra'in Al-Maqarumin Para Bapak Pramu Waidiyat Anama Karumin para Bapak BW Kabupaten Bitar Kejamatan-kejamatan Imam Jamah, Imam Ja'as Kabupaten Bitar yang hadir Yang terhormat Bapak Pejabat Bupati atau yang Wakili Bapak Musbika bersama jajarannya Bapak Kepala Desa bersama jajarannya Yang terhormat para Bapak Tamu Undangan Bersama Ibu Para Alim Ulama Yang Kamu Hormati Para Mujahidin Wal Mujahidat Yang Kamu Hormati Anak-anakku Remaja Kanak-kanak Kangda Trisnani Panitia Belenggara Dan Protokol Yang Kamu Toati Alhamdulillah Kita Panjatkan Pujat dan Puji Tasyakur Kehadirat Allah SWT Dimana di malam hari ini Kita bersama-sama Mendapat Taufik dan Hidayah dari Allah Sehingga Kita Bisa Melenggarakan Mujahidat Rubu Usanah Sekota Kabupaten Bitar Ya Mudah-mudahan Acara ini Betul-betul diridau ya Allah SWT Di Syafaati Rasulullah Diberi Tarbiah Nazroh Beliau Gawu Suhajah Zaman Raja'an Hingga diberi kemanfaatan Kemaslahatan Yang Sebesar-besaranya Fitini wa dunia wa al-akhir Salawat dan salam Yang Sebaik-baiknya Mudah-mudahan Dilimpah ruahkan Kepangkuan beliau Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Wa alihi Ba'ashabihi Ba'asriyati Wa jami'il aqtab Min awalihim Ila akhrihim Khususnya Beliau Wawu Suhajah Zaman Wa Awanih Wasairi Ahbab Billahi Raja'allahu Ta'ala Wa a'ada alayna Min barakatihim Wasyafa'atihim Makaramatihim Wa amaddana Bi amdadihim Kama ya lukubika Wabihim Amin Ya Rabbah Amin Dengan harapan Mudah-mudahan Beliau-beliau Serebut Senantiasa Menyangkung Doa Dan restu Kepada kita Sehingga Acara malam hari ini Betul-betul Diberi kemanfaatan Kemaslahatan Yang sebesar-besarnya Fitinya dunia Walah Dan saya Nyamekan Nasya syukur Dan terima kasih Pada panitia Khususnya protokol Yang telah memberikan Waktu Dan Kesempatan Untuk itu Kami Samaikan doa Jazakum Yang 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 Kami Berhormati Bahwa Akhir-akhir ini Masyarakat Panjang Gelisah Situasi Makin Tidak Menentu Ya Kekacauan Kekacauan Ada Dimana-mana Kesalah Fahaman Kesalah Fahaman Satu dengan Yang lain Kerukunan Terancam Ekonomi Makin Menggelisahkan Mari Ini kita Perhatikan Gerangan Apa Yang menjadikan Allah Tidak beri Pertolongan Pada kita Ada yang Kasusnya Ekonomi Jungkir Malik Sirah Yang Gisikil Untuk Mencari Siap Nasi Ada Yang Tidak Puas Banyak Kejadian Gajian Menyengsarkan Teman Sendiri Alias Terorismo Dimana-mana Ketidak Puasan Dimana-mana Lebih Daripada itu Alam Pun Bunung Meletus Mulai Bergerak Sembanya Para Hati-hati Yang Gormani Apabila Sudah Terjadi Demikian Ketuasi Kacau Alam Tidak Mendukung Semuanya Ini Sebetulan Peringatan Dari Allah S.W.T Iza Dwarul Fasatu Bil Parri Wal Bah Bima Kasabat Aydin Nasi Telah Muncul Telah Tampak Kerusakan Kerusakan Di Lautan Di Darat Dimana-mana Kekacauan Baik Kekacauan Di Alam Atau Manusia Dengan Manusia Yang Mengakibatkan Satu Dengan Yang Lain Yang Sesuruhnya Ini Akibat Perbuatan Perbuatan Manusia Itu Sendiri Kedoliman Manusia Tidak Tidak Tanggungjawabkan Manusia Sehingga Akibatnya Ditimpakan Oleh Allah Kepada Manusia Ini Sendiri Kiranya Supaya Menyadari Dan Mau Kembali Tobat Kepada Kepada Allah Subhanahu Para Hadirin Hadirin Peristiwa Semacam Ini Kalau Kita Orang Jawa Dulu Pernah Terjadi Zaman Kerajaan Sehingga Seorang Kujangga Besar Ronggo Warsito Dengan Kata-katanya Zaman Akhir Zaman Edan Situasi Seperti Itu Kita Sudah Tidak Bisa Membedakan Baik Dan Jelek Tidak Mampu Melahirin Baik Ini Jelek Ini Dilarang Allah Tidak Dilarang Allah Padahal Pendidikan Makin Maju Sekolah Sekolah Agama Makin Tinggi Pondok Pondok Pesantren Makin Berkembang Ilmunya Makin Banyak Ilmu Yang Harusnya Mampu Membedakan Mana Yang Baik Dan Mana Yang Jelek Mana Yang Harus Dijalankan Mana Yang Harus Tidak Jalankan Mana Yang Dilarang Allah Mana Yang Tidak Mana Yang Dilarang Oleh Negara Mana Yang Tidak Ilmunya Tau Tapi Kenyataannya Kita Semua Sering Melakukan Padahal Ilmu Kita Tau Inilah Para Hatta Antirot Bahasa Sungguhnya Ilmu Tadi Tidak Mampu Membawa Orang Yang Alim Untuk Melakukan Perbuatan Baik Ilmu Hanya Sekedar Arah Ibarat Langgar Saja Peraturan Peraturan Itu Walau Dia Sudah Tahu Tonasi Yang Lebih Tetap Dilaksanakan Padahal Dia Ditanya Apakah Itu Tidak Dilarang Tahu Dilarang Tapi Mengapa Kau Lakukan Karena Punya Kepentingan Maka Inilah Para Dajrut Mata Hatinya Ditutup Oleh Satu Napsu Kepentingan Yang Hidayah Allah Hilang Dari Hatinya Maka Orang Itu Jal Lupa Semua Bingung Untuk Mencari Kepentingan Hidup Baik Ekonomi Maupun Apa Saja Segala Cara Dipakai Sudah Tidak Tahu Lagi Mana Yang Halal Mana Yang Haram Tidak Tahu Lagi Mana Yang Jelek Asal Berbau Inak Dikasak Siapapun Yang Tidak Ikut Demikian Dia Tidak 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 Seorang Pegawai Negeri Yang Lurus Tidak Korupsi Dia Dipojokkan Dia Tidak 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 Marat Dia Ke Pasar Tidak Mau Curang Dia Menjadi Marat Kalah Kaya Dengan Yang Curang Mencurangi Timbangan Mencari Tukangan Apa Saja Maka Sopo Sing Wora Idan Wora Keduman Tapi Peringatan Oleh Rongo Warsito Ningsak Beja Bejani Wongkang Idan Isih Bejo Wongkang Iling Lan Mas Podo Ini Sudah Jarang Sekali Pemikiran Ini Sudah Tidak Ada Tidak Ada Seorang Ilmuwan Yang Mampu Membawa Tidak Ada Guru Yang Mampu Membawa Muridnya Walau Ilmunya Setiap Berarti Disampaikan Di Sekolah Di Matrosah Di Pondok Dimana Saja Di Pengajian Pengajian Umum Seperti Kita Ini Tapi Tidak Ada Yang Mampu Karena Selama Ini Yang Dibawa Yang Disampaikan Hanya Ilmu Hanya Informasi Tidak Menyentuh Hati Padahal Manusia Tadi Kaki Ketul Manusia Hati Tadi Mungkin Disentuh Anasukullukum Ada Segumpal Darah Apabila darah ini bagus Baguslah Perangai kehidupan Sepak terjang manusia itu Apabila darah ini Jelek Maka jeleklah manusia itu Wahia Alkohol Itu adalah hati Maka apabila hatinya baik Manusia akan baik Apabila hatinya jelek Maka jelek Maka orang tua kita Kalau mengatakan orang yang akhlaknya jelek Oh Yang dimosati bukan darah Bukan daging Yang kesoklatan dalam dada Tapi jiwa Yang orang Jawa menggambarkan Seperti hati Apabila jiwanya jelek Orang itu jelek Ilmu tidak mampu Mewarnai jiwa ini Walaupun ilmunya banyak Bahkan makin banyak ilmunya Makin curang Lihat saja Yang kita lihat setiap TV Yang diadili di KPK Ini orang pandai semua Punya titel semua Sarjana semua Punya jabatan semua Makannya sudah kenyang semua Gajinya sudah puluhan juta Bahkan ya ratusan juta Masih dia korupsi Apa ini? Karena hatinya jelek Serakah masih ada Tidak memikirkan orang lain Orang lain Semua bicara Anti korupsi Tapi kalau sudah Dia korupsi Anak mahasiswa Demo semua Sejak saya masih muda Demo ada pejabat Anti korupsi Ketika dia jadi pejabat Dia pun korupsi lagi Sekarang mungkin Pemuda-muda Menyidup mutasi Jakarta Di mana-mana Itu dari kesatuan mahasiswa BEM dan sebagainya Terus idealisme tinggi Ketika dia keluar Menjadi penguasa Korupsi juga Mari apa ini sesungguhnya Ulama banyak Pendeta banyak Pastor banyak Pengajian banyak Inilah Para hati-hati yang kau hormati Rupanya sedikit kurang tepat sasarannya Pendidikan Mengolah Dengan informasi Otaknya manjolah Kecerdasannya ditingkatkan Daya analisanya tinggi Cermat Otaknya tinggi Mampu melihat Ini bahaya Ini tidak bahaya Ini baik Tidak baik Ini boleh Tidak boleh Ini Sulit Menjadi Mudah Boleh Tapi hatinya tetap buta Karena di sekolah-sekolah Tidak ada yang membakas Soal hati Di pondok-pondok Tidak membakas Soal hati Maaf Saya punya pondok juga Di gedul Saya punya universitas Alhamdulillah Tapi di gedul Di bakas hati Ini pun belum yakin Saya Apakah sudah keluar Di pondok saya Nanti Betul diharapkan Hanya berdoa Kenyataannya Wawa alam Kita belum tahu Ampaki Kalau saya sendiri Menyimpang Fanta Nusa Kalau gurunya Menyimpang Muridnya Menyimpang Guru Berdiri Kenceng Murid berlari Kalau di dosen-dosen Korupsi Masih Faham Korupsi Semua Pasti Kalau di sekolah-sekolahan IPDN Korupsi Besok Pejabat Korupsi Kalau di Merakabri Di akpol Korupsi Besok Dari pejabat Korupsi Pasti itu Inilah kasusnya Masalahnya Siapa yang Salah Siapa yang Harus bertanggung jawab Ini Jawabnya adalah Kita bersama Kita terutama Pengalwaidiyah Yang kita Jadi pengamal Dididik Bayai Hatinya Ini baik Ini jelek Maka bagian Pengalwaidiyah Ini Kalau bekerja Bagaimana Kalau dari pejabat Bagaimana Inilah terutama Kita Pengalwaidiyah Yang bertanggung jawab Mengapa Kita tahu Bahwa keadaan Pengat kacau Balau Dan jelek Dan kita Bisa berbuat Tapi kita Mendiamkan Keadaan Kita yang Yang akan Disiksa Jika Jika telah terjadi Kerusakan Dalam Tidak Diam Kita yang Dikecam Oleh Allah Subhanahu Karena kita Tahu Itu jelek Itu Tidak baik Maka Diam Ini kita Dosa Apakah kita Harus Demontrasi Tidak Tidak bisa Dengan Demontrasi Tidak Menyatakan Masalah Demontrasi Apalagi kita Mengecam Tidak menyerahkan Masalah Karena Yang Cek hatinya Mari kita Berjuang Dari diri Kita sendiri Hati kita Kita Berbaiki Hati yang Baik Akan Memancarkan Cahaya Kebenaran Kepada Hatinya Orang Hingga Allah Membuka Hatinya Kalau Kita Memberjuang Kita Tidak Punya Kemampuan Apalagi Kita Orang Kecil Kita Bukan Pejabat Besar Tidak Mungkin Sedangkan Bapak Kita Di Pemerintah Meralas Korupsi Selengah Mati Tidak Bisa Setiap Hari Setiap Bulan Tetap Ada Bahkan Yang Bertiak Korupsi Dia Dalam Keadaan Korupsi Ini Yang Pemerintah Yang Masyarakat Kita Lihat Kehidupan Di pasar Penipuan Tentang Daging Tentang Produk Yang Sudah Melebih Expired Kalau Hari Raya Sudah Mulai Diperiksa Tapi Sayangnya Itu Hanya Hari Setiap Harinya Tidak Diperiksa Koleh Pejabat Kita Kalau Sudah Diperiksa Tidak Pernah Ada Pengadilan Tentang Expired Itu Setiap Tahun Kita Melihat Peringatan Ini Kenyataannya Para Hati-hati Yang Gormati Ini Ada Keadaan Yang Harus Kita Perhatinkan Mari Kita Nangis Kepada Allah Kita Doakan Mudah-mudahan Allah Nanti Melahirkan Seorang Pemimpin Atau Menunjuk Seorang Pemimpin Yang Diri kemampan Untuk Membangun Bangsa Indonesia Ini Menuju Masyarakat Yang Adil Yang Makmur Diridai Allah Kita Mengelini Kita Pembantu Kita Pembantu Rumah Tangga Kita Siapapun Yang Berubah Dengan Kita Para Bapak Para Ibu Menurut Mayai Bahwa Kebaikan Hati Orang Ini Tidak Bisa Dengan Ilmu Ilmu Hanya Arah Seperti Rambu-Rambu Kalaupun Dia Terlarang Kalau Orang Ini Ingin Kemauan Melanggar Tetap Melanggar Walau Dia Tahu Ini Jalan Terlarang Karena Yang Dikarap Bukan Ilmunya Hatinya Bagaimana Hati Diperbaiki Kemudian Kita Baiki Lahirannya Ekonominya Mendidikannya Kita Perbaiki Dikatakan Di dalam Hati Manusia Itu Ada Tutup Kijab Kijab Hati Yang Menutup Hati Ini Terhadap Allah S.W.T Hingga Mata Hatinya Buta Tidak Mampu Melihat Nur Nur Ilah Yah Hingga Tidak Bisa Bidakan Mana Yang Baik Yang Benar Bahwa Kijab Itu Digambarkan Ada Empat Orang Jawa Menyebut Napsu Napsu Sebuah Kemauan Keinginan Manusia Secara Manusiai Muncul Keinginan Ini Yaitu Napsu Binatang Napsu Binatang Ini Keinginannya Makan Minum Tidur Sek Hanyain aja Yang dewasa Yang belum Makan Minum Tidur Semua Manusia Bahkan Kadang Tangi Melek Bu Tidak Kopi Tangi Melek Itu Kami Kopi Saya Sering Begitu Bukan Tangi Jedus Alhamdulillah Berdoa Tidak Terus Salat Subuh Tidak Tangi Tidak Kopi Ngamuk Ini Napsu Baim Yang muncul Lagi Makan Sisuk Makan Apa Dipikir Tangi Turu Nanti Masa Apa Nanti Nyambut Gain Yang Digolek Duit Yang Tangi Cemprot Yaitu Yang Kuat Sekali Napsu Binatang Mencari Makan Terus Sek Ini Manusia Ini Nama Binatang Yang Kedua Sabu Iya Binatang Buas Tadi Binatang Lunak Sapi Kambing Tapi Masih Tidak Meruhikan Orang Lain Makan Cukat Rumput Tapi Kalau Binatang Buas Dia Inginnya Makan Minum Bahkan Makannya Menerkam Yang Lain Predator Dia Bahkan Lebih Daripada Ada Binatang Yang Kanibalisme Memakan Keluarganya Sendiri Lele Itu Kanibal Kalau Ngelele Sudah Satu Bulan Ke Atas Tidak Disutir Yang Kecil Dimakan Habis Kanibal Banyak Binatang Kamindan Manusia Kanibal Bukan Yang Teman Dimakan Bukan Makan Maafnya Daging Dimakan Tidak Mau Cari Sendiri Temannya Kerja Nunggu Kalau Sudah Dapat Diroyok Ini Ini Namanya Sabu Apabila Ini yang Kuat Hidupnya Gitu Aja Terus Nanti Merugikan Orang Lain Walau Dia Punya Ilmu Ilmunya Itu Justru Untuk Mengelmuni Untuk Menerkam Yang Lain Contohnya Kalau Kita Dengar Mafia Di Amerika Itu Orang Pandai Semua Sarjana Semua Bahkan S2 S3 Tapi Dia Masuk Mafia Kepandainya Untuk Mendukung Gerakan Mafia Itu 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 Ilmu Yang Yang Kedua Yang Ketiga Napsu Syaiton Yah Tadi Binatang Lunak Kambing Sapi Terus Yang Kedua Binatang Buas Harimau Anjing Dan Sebagainya Yang Ketiga Napsu Syaiton Yah Mengapa Napsu Syaiton Yaitu Kemauan Hati Yang Inginnya Berbuat Yang Dilarang Allah Ada Dorongan Itu Dorongan Seperti Saya Ini 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 Jiwanya Begitu Syaiton Dorongan Untuk Melakukan Sesuatu Yang Dilarang Allah Ada Merukan Orang Lain Dan Sebagainya Tidak Mau Ibadah Males Kalau Ibadah Abot Tapi Kalau Yang Dilarang Allah Enteng Itu Ada Dorongan Setiap Manusia Walaupun Dia Wali Walaupun Dia Kiyai Sama Kalau Tidak Ada Itu Tidak Manusia Dan Ini Tidak Bisa Dihilangkan Dari Diri Manusia Manusia Diberi Napsu Setelah Lahir Di Dunia Kalau Sebelum Dilahirkan Hanya Akal Fikiran Ketika Zaman Azali Manusia Diberi Iman Tapi Tidak Diberi Napsu Maka Semua Malekat Diberi Akal Tapi Tidak Diberi Napsu Maka Malekat Hanya Toa Taja Pada Allah Manusia Yang ketika Empat Napsu Rububiah Napsu Yang Perangainya Mengaku Merasa Merasa Sebagaimana Apa Yang Dimiliki Allah Kalau Tidak Boleh Dikatakan Mengaku Jadi Tuhan Contohnya Kalau Tuhan Itu Kuasa Dia Juga Merasa Dirinya Kuasa Tuhan Itu Pandai Kita Merasa Pandai Tuhan Itu Kaya Kita Merasa Kaya Tuhan Mampu Bergerak Kita Merasa Bergerak Tuhan Zat Yang Hidup Kita Mengaku Hidup Semua Diaku Pada Itu Milik Allah Subhanahu Inilah Yang Menurutkan Tutup Manusia Sehingga Apapun Tingginya Manusia Selama Empat Napsu Ini Belum Terkendali Sekarang lagi Napsu Tidak Bisa Dihilangkan Tidak Mungkin Orang Menghilangkan Napsu Kalau Tidak Mati Tapi Napsu Bisa Dikendalikan Diarahkan Dikuasai Bahkan Dimanfaatkan Ini coba Napsu Tidak Bisa Dihilangkan Dari diri manusia Harus Dikuasai Dikendalikan Dan Diarahkan Serta Dimanfaatkan Untuk Mengabdi Kepada Allah Subhanahu Selama Selama Belum Menguasa Ini Pasti Manusia Itu Ibadahnya Syirik Bercampur Mengabdi Kepada Lainya Allah Pasti Satu Misal Kita Sembayang Allahu Akbar Kita Orang Syafi'i Ketika Kita Allahu Akbar Kita Niat Ibadah Kepada Allah Katanya Hatinya Juga Berkata Kadang-kadang Hanya Lesanya Hatinya Tidak Muni Padahal Niat Kostul Kolbi Fi Awalil Fi'li Yaitu Ketaran Hati Dalam Awal Perbuatan Awalnya Ibadah Takbiratul Ikhram Koblah Dilatih Husalli Fardul Isya Ini Tidak Termasuk Niat Tapi Untuk Latihan Tapi Kita Al-Ushan Jamah Melatih Itu Kemudian Ketika Allahu Akbar Satu Dia Merasa Bisa Musalli Dia Merasa Bisa Sholat Bahkan Dia Merasa Sholat Sholat Sudah Khusyuk Lebih Daripada Itu Merasa Sholat 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 Disamping Itu Dia Sholat Sholat Bukan Cematah Menangkar Allah Tapi Ngotot Misul Mati Ben Mugas Wargo Ini Semua Orang Yang demikian Ini Indah Allah Sholat 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 Tidak Diterima Mengapa Barang Siapa Di dalam Sholat Amal Ibadah Sholat Ada Ujub Ada Ria Apalagi Kita Kabur Roda Ditolak Sholat Ini Ini Yang Tidak Dikaji Dipondol Hanya Dilarang Ujub Tapi Jauh Ini Maka Ulama Lebar Sholat Supaya Istighfar Astagfirullahaladzim Sholat Dilatih Haruki Aycai Peng Telung Puluh Telung Pikir Sholat Apa Maksudnya Supaya Dosa Dosa Kita Di Dalam Sholat Tadi Di Dalam Sholat Tadi Di Ngapura Dosa Ujub Dosa Ria Dosa Takabur Dosa Ngaku Sholat Ngisa Ibadah Ngadeg Isha Quran Isha Fatehah Ini Pengakuan Dosa Semua Supaya Dengapura Allah Sehingga Sholat Menjadi Diteri Tapi Kalau Istighfar Nggak Diterima Sholat Nggak Diterima Kalau Begitu Bagaimana Ya Di Di Maka Dawa Armaru Yatuhul Janah Birrohmatillah Labi Amalihi Uang itu Mugah Suwargo Amalih Amalih Tidak Kanggih Duit palsu Bisa Tidak Kanggih Tapi Karena Rahmat Allah Ya Karena Kulas Asya Allah Itulah Walau Kita Tidak Diterima Oleh Allah Diampuni Dirahmat Ini Dikoreksi Tenan Tidak Diterima Karena Ada ujub 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 Itu orang Yang merasa Mengagumi Atau Mengakui Bahkan Bahkan Gumun Dere Ikui Isu Melakoni Solat Wang Sing Bangga Bahasa ini Alhamdulillah Saya Isu Solat Katanya Alhamdulillah Jani Bangga Alhamdulillah Kan Tengok Alhamdulillah 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 Bahasa ini Alhamdulillah Ini pamer Kalau Kan Asli Ini Tidak Ada Bil Bil Begitu Kita Allahu Abbar Kurang Marem Aduh Kurang Marem Alhamdulillah Solat Kusuh Ini Ini Yang Seng Rum Saisa Solat Ujub Merga Solat Yang Diner Digerak Allah Di Solat Allah Bil Ditolak Sama Tengok Kiyai Bundi Mawon Yang Solat Diterolak Apa Maneh Yang Tidak Solat Bis Bangga Kan Dibantar Nilek Mojo Ben Kurung Kan Nami Pamer Itu Nami Ria Apalagi Ria Kurang Jelas Ria Injur Ati Masjid Yang Khusuk Dewi Aku Ati Ini Masjid Yang Khusuk Dewi Suara Yang Khusuk Ini Tak Kabur Maha Jat Lalu Solat Ditolak Kita Koreksi Apa Ini Solat Apa Ini Pengajian Ini 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 Dikoreksi Luar Biasa Tertolak Semua Supaya Tidak 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 Karena Tidak Rokok Tidak Mergo Pengen Swargo Tidak Mujadah Orang Sebab Utang Akeh Orang Sebab Dijatuh Lain Nambut Gai Ini Mesti Tidak 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 Schwab Tidak Isk Apa Ada Bisa Substansi Agama mergok asyadu ala ilaha illallah aku bersaksi orang-orang Tuhan selain Allah apa itu? aku bersaksi Tuhan Allah iya aku bersaksi Tuhan yang kuasa iya Tuhan yang kuasa iya bersaksi gak enak lihat Tuhan yang kuasa iya tapi mengapa aku merasa kuasa aku merasa urib merasa sugih merasa pinter pengakuan itu palsu atau kurang murni walaupun tidak sadar berarti aku aku podo kalau pengirannya padahal kepinterannya kebisanannya kesugianannya ini ku Allah sehingga kok di aku aku sugih kok di aku aku pinter aku ngalim aku kiai aku pejabat inilah yang menjadikan supaya yang menjadikan bahaya terapno lillah karubil billah apa itu lillah kita lihat di pondok ini kita ngomongnya terapno di pondok ada ibadah harus lillah karna Allah ini terapno di ati yang menjadikan terapno pasti terapno misalnya yang menjadikan di kisah kita dikir 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 terapno ya dikir afal sekalipun tidak pun dikir dia paham orang ini ini dilatih nyambut gaya manga turun perlu kumpul karubo sekolah nyambut gaya ojo karena gulik duit ojo karena pengen utangin hari karena Allah subhanahu perintah Allah gulik duit nyambut gaya sekolah ojo guru ilmu melakoni perintah ya Allah aku nyambut sekolah ben ngalim ya aku duduk ibadah ibadah ya aku tahu ibadahnya aku melakoni perintah sama yang melakoni sesuatu karena perintah Allah ya ibadahnya Allah sama yang melakoni sesuatu karena perintah kepinginan berarti ibadahnya kepinginannya alias ibadahnya aku nyambut gaya karena pengen suge aku nyambut gaya karena perintah Allah ini beritanya, nyambut gaya dipanggah oleh duitnya dipanggah ini baru oke mesti tidak sama inilah yang digarap kalau dipondok yang digarap rambu-rambu sholat biye caranya sholat biye rukunnya sholat biye yang batalnya sholat biye sunatnya sholat rambu-rambu ini ini bagi jatuh digarap bukan rambu-rambunya bagaimana hati yang digarap maka ilmu fikih dan unsan fikih ilmu hati ilmu tasawuf bahkan saudara kita yang dari nahdin doktrin ahlus nahwal jamah yang dibawa oleh imam asyari dan imam maturidi apa doktrin itu saudara kita di NO diansor apa ahlus wal jamah itu NO apakah ahlus al jamah NO sanes ahlus al jamah itu bukan NO NO mengikuti doktrin ahlus sunah wal jamah yang dulu karena ada faham atau zillah yang dibawa oleh siapa saya lupa yang DM dengan kondok itu lah yu ghoiru bi kaum min khattayu ghoiru yang dipakai mutazilah manusia setelah disetatar karena Allah dia urip dengan dirinya terlepas dari Tuhan ini mutazilah kalau radio mak ceklek muni bisa ditinggal dia muni sendiri ini faram mutazilah tak lo faham al-jamaah tidak tidak bisa lepas dengan kudroh irodahnya Allah kalau dirinya tidak bisa lepas kalau tangan di dalam dia faham al-jamaah ini dengan kaedah ini aku akhidatul awam sifat rombloh menghali rombloh ini saudara kita disini banyak saudara NO tapi ini penerapan kalau kita bahkan di briefing-briefing ansur ini tidak dibahas sudah cilihan kudroh itu dibahas apa doktrin al-jamaah dibahas tapi sekarang tidak doktrin politik yang dibahas kita lihat tc-tc di ibnu ya mungkin di PMI di HMI tidak di bakas ini maka turun nilai keiman kita tapi kemampuan berpolitik meningkat nah lewis monton makin banter safety tidak ada drivernya kurang bagus lewis nabang dijungkir wale itulah maka tapi lewis nilai ibadah karena Allah mangan karena Allah turun karena Allah menambut karena perintah Allah maka sedoyan dari ibadah semua perbuatan itu tergantung niat seperti diniati ibadah dan ibadah seperti diniati mergogolek duit ya oleh duit kalau semua yang diniati ibadah dengan lingkungan tidak niat ibadah mengurutnya saya niat ibadah saya mau ibadah tidak ibadah ibadah seperti tekan mereka dundang dari pw ini harus ibadah apa aku dundang tidak ada niat ibadah tadi yang lalui ayo diniati ibadah tapi yakin pada Allah Allah yang kuasa Allah yang yang berbuat Allah yang digambarnya kalau sangka jauh wayang yang ngay wayang yang ngubah wayang yang muni yudha lagi yang tarung yudha lagi ini yang yang itu yang sampai ngaku Allah yang mengajikan Allah pengajian bismillah niat ibadah Allah yang gerak rungu Allah yang rungu ini roh lampu Allah itu yang terus sehingga nyaman makhluk langsung kelihatan Allah langsung Allah maka wali nulis Allah Allah ini sangking pengen melihat Allah di dalam benda itu fihi bahasanya kita wikam ya yara Allah fihi melihat Allah dibalik benda itu ini jangan di wali ingat di dalamnya begitu lihat lihat Allah lain pun ingat ini tidak ada dosa syirik tidak ada murni selama orang belum menaklukan ini pasti ketipan syirik milau seikh abhi khasan as syadili saudara NO mesti mendengar ini siapa seikh as syadili yang di tarikh syadiliyah ini tarikh syadiliyah tidak banyak kodriyah naksyabandiyah akmaliyah di dari jatuh yang ada ada syidikiyah ini itu satu gerakan untuk menonton menuju pada Allah untuk mencapai lelah bila apa itu makrifat makrifat mengetahui melihat Allah dengan kudroi roda segala karanya lihat benda kita Allah lihat dirinya kita Allah lihat sukrat Allah kita semua ini dan ini makam farku di orang dari orang orang jawa menunggal orang jawa menunggal makam farku tidak enak kemudian jawabannya sempurna kalau dalam islam ada farku ada jam ada farkul awal ada jam awal ada jam usani ada farkus ini di dalam itu ini tentang riko lihat wakidiyah saya buten farku makam ahadiyah makam wakidiyah makam ahadiyah ini makam mungkin ada makam farku ada makam jam kita tidak terbiasa memakai itu tapi ini sama kalau melihat tangkikam tangkikam ada pakur jam makam farku ada disana dan makam itu referensinya al-hikam beliau mengatakan imam sebagainya ini ini banyak maka ulama-ulama pada itu mengharamkan itu dilarang dulu sembun balik balik iman balik ilmunya lebar patang puluh lagi oleh Torikoh sama sebelum patang puluh dilarang baikat Torikoh karena ini sulit sekali dulu Alhamdulillah sekarang saudara kita di Torikoh banyak yang masih di bawah 40 sudah baikat Torikoh saya dengar dan Alhamdulillah Dunglo memulai ngajik hikam sudah 50 tahun terbuka setiap minggu pagi ngajik hikam dan disarai dengan jelas metode sekarang Alhamdulillah pondok-pondok lain saya dengar juga mulai ngajik hikam satu bulan sekali apa itu di pondok Lirboyo apa itu di pondok Lirboyo mulai memaca ini Alhamdulillah kita mulai kepada bisik bisik agama yang dulu hanya bukan substansinya L.A.B. Hasan Adhili mengatakan mamatar mar'u barang siapa mati barang siapa seseorang itu mati dan dia belum menguasai ilmku ini kata L.A.B. Hasan Asadili dia mati pasti dalam keadaan membawa dosa yang sangat besar walaupun amalnya segurung ahli ibadah sikil tidak 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 tanyakan Allah gentur tetap dia mati posong puluhan tahun dia mulai semalaman suntuk sampai kakinya bengkak bengkak yaitu ilmulillah dan bilah tadi orang yang belum milah-milah pasti merasa ahli ibadah ahli riadah ahli tirakat merasa alim merasa ampuh merasa merasa semuanya itu padahal merasa alim dosa alim itu milah Allah merasa ampuh dosa itu milah Allah merasa kaya dosa itu kayanya Allah malah dia ngomong-ngomong nih diniati pamer maka tidak terasa matinya dosa makin banyak ibadahnya makin banyak dosanya diaku makin dosa lagi banyak lagi maka dulu itu diambil ilmu sangat tinggi sekali hingga semua ulama tidak setuju dibuka Alhamdulillah 50 tahun yang lalu Mbak Imacid setelah ru'yan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Amarahu perintah Rasulullah pada beliau untuk membaiki masyarakat terutama birrohani ini ulama banyak yang belum terima banyak banyak persoalannya Alhamdulillah terus berkembang yang pertama kali menerima Wahidiyah ulama besar adalah Kiyai Jajuli Proso Gusmi Gusmi ikut proklamasi Wahidiyah di Kedunglo tahun 63 64 65 kemudian Gusmi wali luar biasa tapi orang jahal tapi syari-syari kenceng dia tidak mau melihat orang wanita dia kenceng betul ini Mbak Yai Mundir Sohi Wilbasyiroh ini Mbak Yai Mundir kalau menang Mbak Mundir kalau dulu di Militar zaman Corona yang saya terbut Mbak Yai Kuningan itu juga Masjur Aulia Kuningan dimana saya tidak tahu katanya Dekan Militar itu ketorikatnya Amalia atau apa itu luar biasa itu Mbak Yai Kuningan Militar tapi zaman Belanda itu cerita tindak-terita sejarah nah ini caranya nah kemudian Mbak Yai menyatakan Lillah-Billah maka perang siapa yang belum menjawab ini pasti ketiba dosa nah Lillah-Dillah ilah penerapan Zauqiyah Asyadu'alla ilaha il bukan meyakini bukan meyakini bukan menghafal tapi roso syahadai yakin aku yakin gua lagi tapi betul merasa ini lagi ini gula yakin Allah ada tapi tidak merasakan ketuhanan Allah ada disini aku yakin macan itu medeni tapi hatinya orang roso pedi namun yakin macan itu medeni yakin Allah itu melihat tapi kita tidak takut yakin maharimau itu melihat tapi tidak takut melihat harimau di hati di mukanya pasti gemetar yakin betul hati sonyawang Allah pasti dia gemetar ini yakin Allah melihat kita tidak gemetar seperti harimau itu melihat kita tapi dibalik jeruji kerangkeng tenang sahaja sahaja waid para hati 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 inilah yaitu merasakan syahadah dalam hati syahadah ilahiyah namanya apa syahadah ma'rifat hanya manunggal yang mengejauh di dalam ma'rifat ada farku jamu dan sebagainya nanti banyak kalau diteraikan tidak mari pokok saja yang kedua lirasul dan birrasul apa sih lirasul lirasul yaitu le'lilah niat ibadah yang Allah le'lirasul makmum yang rasulu terus aku Allahu Akbar disambing ibadah makmum rasulullah itu merasa makmum rasulullah ini birrasul aku sesolat ini mergo jahsani rasulullah lirasul birrasul itu rasul syahadah risalah syahadah bukan lagi di kelanah yakin dan ilmu tapi syahadah pengalih pun rasul rasul itu olah rasul terapi macam-macam betul terap betul insyaallah apabila lillah lirasul dan birrasul lillah 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 lirasul birrasul ini wong isa bisa tetap ibadah syahadah kali ini hati terapi kehidupan kita punya kewajiban hati dan kewajiban jawa jawa lahiriai yuk 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 dikul ladhi hakin hakko mengisi bidang-bidang kewajiban kita adini pun remontor reng-reng-reng reng-reng pun laku lain pun laku harus dimasukkan transmisi jelang persen yang satu persen yang dua persen yang tiga terus kewajiban yang Allah diisi yang wajib terutama kewajiban yang keluargani diisi kewajiban yang masyarakat kewajiban yang desa kewajiban yang negara kewajiban sesama hidup diisi tidak boleh satu segi lirik yang diisi kewajiban kita mau jambut kita siang malam bujurni tidak makan tidak boleh karena kita harus mengisi semua kewajiban kita harus diisi kewajiban kita 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 mengajikan 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 hatinya terus dilah dan dilah hal-hal yuti kumlah yakin takdimul aham barang barang lor udu dilakani yang waktu itu bareng kita beri takdimul aham disikna lor itu mudah ini disikna waktu mudah disikna takdimul aham yang lebih penting didisiknya yang lebih penting lakani baru yang kedua kedua ukuran standarisasi penting secara umum hal-hal yang wajib ini secara umum harus dipandang aham malah disikna sholat misalkan tamu assalamualaikum waalaikumsalam tamu wajib ini waktu mepet waktu sholat hal-hal yang wajib harus kita pandang aham malah dulukanlah yang wajib yang penting ini berkuluru dutip sitok antara gitu kukir gitu kukir disikna yang lebih penting didahulukan tapi takdimul aham disikaki yang penting kemudian lain yang penting tidak penting pentingnya ditimbang pentingnya waktu ini penting sumal anfa fal anfa pilihan yang lebih banyak memberi manfaat ini penting ini penting 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 ini cara ini ini manfaat duitnya yang beri manfaat yang beri manfaat yang beri manfaat harus didahulukan di ukuran penting wajib yang Allah di ukuran manfaat di membuahkan manfaat yang beri manfaat ini manfaat yang beri manfaat manfaat seperti dirinya ada manfaat untuk orang banyak ya ini yang harus dipandang aham karena lebih banyak memberi manfaat orang banyak contoh ini 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 dalam atau banyu ini orang jauh di lain pihak orang banyak membutuhkan ini orang banyak yang didahulukan karena menyangkut kehidupan orang banyak ini 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 ajaran yang ditegang insyaallah nanti pegang ini pari selamat dan hatinya selamat lillah dan pillah orang hatinya ibarat mengibatai murni patlikur karat pasti tidak patlikur karat milah didahulukan satu detik ibadah orang hatinya makrifat yang Allah usulnya Allah pada gunung ibadah orang hatinya itu itu ini ini dawe kayak dening saat terkuatu kalah kalau jendian emas saat terkuatu puluh sepuluh truk kalah kalau saat dile emas inteng itu kenapa kemurniannya lain milah ibadah para wali para nabi mengapa lebih diijabai Allah karena murninya ibadah itu tidak kecampuran pengen ini pengen itu murni meligi murni pengen jaluk sukih pengen nyapong pengen sukses oleh jaluk sukih oleh jaluk sukses ini ibadah mereka sukses tetap mereka aku ibadah pengen hutang komari pengen ibadah anakku benda pintar oleh tapi mereka ibadah mereka karena Allah Allah berkata berkata astajib aku nyewon aku bakal sembah dani Allah tidak merinci nyewon apa nyewon apa butuhmu tapi nyewon mergau perintahku jauh aku butuh ini berarti yang aku nyewon nyawrutang mantu tapi ini nyewon karena Allah ini syarat pertama harus lelah dan berarti kedua pengen ibadah kutur mengso membutuhkan yang Allah kutur mengso nalko ibadah pura butuh kutur mengso butuh lepas yang yang pari ya Allah kalau bahagia hancur lah sakpiro rosa butuh ini tingkat tingkat ada rosa butuh aku sekedar lewe ya butuh ini lagi ini apa apa ada rosa butuh ini mendesak sampai setiap seumben atau sesu renek panganan warga hancur kabe ada rosa butuh lebih ini keadaan semaput kalau orang yang disuntik itu apa sih ada butuh yang paling parah kalau dilih orang yang kerem banyak gelagap tangannya gerayah naik turun tenggelam itu butuh orang yang Allah lain itu kutu yang menukui yang sok bisa dungu hati yang margan kase badan orang hati hati tentunya kualitas yang tinggi dan kuantitas yang tinggi dilatih sepuluh orang jam wah suwi jagungan telung jam rak raso kurang malah lebih daripada itu kita nanti ketekan dayok bucah bedok maksudnya kita mengatakan maghrib maghrib hudan hudan kita putih putih maksudnya yang lanteng yang nganteng yang widok yu ayu tapi nangis tengah yang lanteng duduk omah kulo namun nangis tak terus kulo metu eh dok omah mundi kue menang saya tidak bisa bersajawa oh ramahnya kamu jakarta masuk masuk karena maghrib tinggal salat ada apa kamu menangis saya ini jatuh mantan anjar baru hamil 3-4 bulan hamil saya lari jatuh 2 miliar kejadian ini 2-3 tahun yang lalu loh kamu punya hutang 2 miliar ceritanya gimana saya kerja di travel kemudian kontrak dengan garuda mandala merpati saya mungkin saya ambil semua tiket saya tidak tahu aturan permainan kalau tiket sudah diambil itu harus dilakukan dengan kalkulasi saya bunganya akhirnya terakumulasi menjadi 2 miliar nangis saja kamu sudah pengamal belum ibu saya pengamal dari Pontianak tapi saya belum terus saya disuruh ibu kalau tidak bisa nyawur saya di penjara ya daripada penjara kamu menjara diri saja baca ya 60 ribu kalau bisa bukan 10 ribu kalau perlu jangan berhenti kalau tidak berhasil niat bunuh diri saja daripada tidak berhasil lebih mati sudah tidak nyawur tidak nyawur bisa mani kamu bismillah wah jago dia berani berani ampuh tenang dia pulang satu tahun kemudian datang rumah saya calur tapi gendung anak nangis 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 iya saya nangis apa belum tersawur saya nangis bahagia alhamdulillah saya sudah bisa nyawur dan saya mulai punya perusahaan di lampung di jakra di mana-mana ingat kalau kamu nyembeng lagi melarat lagi kamu saya hancam kaya ini cerita betul ini namanya linda kamu melarat kalau nyembeng lagi mudah-mudahan tapi kalau kamu tidak nyembeng kaya kamu cekaya hongkong di mana sudah kira setahun yang lalu saya ke jakarta panggilan linda ingat dipanggil linda kamu di mana sekarang saya jakarta nangis dia mana suamimu hanya nangis loh tidak beres tanya suaminya nangis kamu tidak pernah nampak tidak pernah mujahat nangis saja ingat kalau kamu tidak sembuh kamu hancur lagi rupanya gudaan setelah dari kaya terjadi ini bukan cerita jangan kancur lagi itu namanya linda anak beautiful yang ini beras jadi banyak kejadian ini kalau mempeng diberi ini nyanyi cantik suara enak sakita itu kaji ikhwan itu juga punya istri pada itu melarat nangis nangis kirim saya saya tidak bisa ngingoni susu anak saya sampai saya di opening tetangga keluar dari real estate sudah kamu mumpeng saja minim 60 ribu uslah akhirnya dia dari kaya kenal dengan Pak Agum Gumenelar tangan kanan ini menteri yang dulu dijak ke Hongkong kosa kaya miliader bulan ini saya dapat 3 miliar ini saya dikejar terus di bandara ini uang saya untuk apa ini rupanya mendapat uang 3 miliar dengan sepuntan melari-lari mengejar saya di bandara yaitu milik kamu gunakan spek-peknya mudah-mudahan dan kamu berjuang oh ya ini dan akhirnya ini kegodoh lagi akhirnya bisa ini maka harta hati-hati terus sekarang kawin dengan sakita diajak ke rumah saya ini ya istri saya sakita mas kawinnya 2 miliar aduh saya begini ini ini kejadian maka hati-hati yang sedang dibuka oleh Allah rizkinya rizki itu bisa diambil seketika dan bisa didatangkan seketika ini hanya iktibar untuk pelajaran saja banyak dan sebagainya karena itulah mari kita diberi alat kalau ingin rizki tinggal ngrihat ingin keamanan tinggal ngrihat ingin apa saja Alhamdulillah banyak tinggal saya sudah mujadah kok belum dibuka saja ada apa sudah mujadah belum janganlah mujadah kurang serius saya ketika pada waktu itu cek cilik saya sering dulu belum ada wakit ya mempeng nariah 4 ribu 4 teman 4 pengen kaji saya dulu tahun 62 63 pengen kaji mempeng saja bahkan setelah hampir diwasa anak ibu dang garam ibarat ngomongi sama ini kundang wali ampuh kok aku gak ampuh saya gitu percuma anak orang sukih ini setelah gelap gak ngadek telung telung ijabati setiga hari tiga malam dalam kamar gak keluar selama linggo ngadek selama ngadek yang korsi tiga tiga malam berhentian buku ini ada betul sabar hari 40 hari untuk semangat saja hanya makan kopi selama 40 hari hanya kadang-kadang diberi nasi apa itu kan gedang goreng orang saya ingin diberi ilmu laduni saya pembeng itu 40 hari 20 jam misalnya kalau tertidur saja hingga saya saya ketemu Nabi Al-Qadir pada itu yang Nabi Khedir jika tanpa belajar hak syariat itu tahun 69 70 itu saya masih kelas satu saya maaf para hati aduk keinginan yang tenangan diri aduk betul kalau olahraga olahraga itu sekedar sehat apa ingin prestasi yang ingin pelaksin sehat latihan porsinya begini yang ingin prestasi ya ada porsinya ada ilmunya nyambut gaya sekedar makan apa ingin suge sekedar makan ya porsinya begini ilmunya begini wah tidak segera makan suge tidak suge ya si jinnan riadoh sama sekedar keluar dari kesulitan banyak tamu saya yai utang saya nah kalau ini utang lho dino ya saya jadi buat sampai selotigo joleran harus 5 ribu hasil 5 ribu sampai di rumah kalau 5 ribu joleran yang dalam itu wali kota satu mobil tidak ngomong ya selesai pas sampai di selotigo khatam saya khatam ya mudah-mudahan berhasil dan jadi ini sekedar hasil sekedar sebutuhan dihutang senyaur pengen ujian lulus pengen dati pegawai sehasil pengen diparingi ampuh ya tidak begitu lebih lagi di pengen ampuh 3 tahun riadoh itu pun harus istokomah dengan porsi sebelum 3 tahun hanya biasa kesandung oleh duit itu aja 3 tahun istiqomah dengan saat tertentu insyaallah dan itu awal sebuah permulaan pertolong-tolong leren yang mandak nyambut lagi melaku leren yang melarat nyambut sampai mulai melaku mulai melaku dengan sukih pada dari pekerjaan mulai lancar bikin main sukih dereng itu lagi mulai dipari melaku selanjutnya harus mempeng sampai kapan mati maksudnya nyambut kelelian zaman lihat terus terus lihat kekudu di kamar kemudian buju keluar dari mundi mungkin sama di buju ini saya ditutup misalkan saya malam jumlah khusus tak turun bu tak jatuh lelekan tuh lelekan itu ada samujadah gue misalkan kok tak jatuh atau turun sore tangi jam 10 terus sampai subuh matur tangi jam siji sabuk sesok tangi jam rolas sesok tangi jam 11 singap daripada sore melek jam turun sabuk sabuk turun barisya turun sabuk rong jam apa limang jam tangi sabuk tapi kontinu istiqomah jam matur jam 11 matur jam 10 pagi malam jumat mulai maghrib gak turun aku sampai subuh dilatih insyaallah nanti waktu lama menentang kalau selapan maladin leksaman nikurur hasil gak nikur namung dongani bahayai majid tereng doyo sampai piamba ini kita ada rohani kalau kita betul ngetuk terutama untuk umat dan masyarakat kita doakan mudah-mudahan Allah buka hatinya jika bangsa Indonesia tidak lama lagi akan dibukakanlah kemakmuran dan kedamaian keadilan untuk kita bersama kita diberitahu itu tahu orang gak sadar di dongak nih ben wari hidayah kita dongak nih apa itu bojone anak dongak nih tadi itu 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 apa itu yang fafir ini tidak mudah ini fafir Allah kembali kepada Allah di tengah terus di delo Allah tidak menjalan menjadi baik anak yang menuduh ini fafir diri atoi sebuli banyak anak nanti akan baik dulu jangan bahag-makruf sejarah ada seorang kiai mulai dari pondok biasanya dulu pondok bikin daerah yang tidak ada pung sembahyang dimusui kayaknya pung sembahyang sama keluarga jangan bahag-kula jangan belanda seorang bahag-makruf ya kula pengerti masjid berarti nanti sholat tunggu-tunggu kula wis wajak fafir ilallah pung pengen riad nah berapa di riad betul standarnya 10 ribuan bahag-makruf 10 ribu itu pengobat dosis itu memang ada dosis artinya tidak ada tapi menurut kajian ada setelah 3 tahun telung tahun ini mulai tersadar akhirnya jadi mutlak isam semua ada di kebun zaman saya namanya Kimunawir pas bahar bapak kula wafat soan kula 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 Kimunawir oh kula kaya melarat kaya mboten ampuh kaya mboten gadah pondok pengamal wajah bukan sakit tambah namun rung jamaah yang rujak beling kaya temah kula terus pun nyarni kaya mboten duit tidak duit kaya rumah kaya sama jendidungo sama tirakati yarobana sama pasani kaya 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 pasani siang terus setelah tiga bulan diputuh Allah banyak pengamal wajah datang miliwati kesulitan ngamalnya hasil terus tunggu sehingga dalam tiga bulan itu menjadi tujuh belas kecamatan nanti belitar nanti gelam meriadui bisa dibuka Allah akan mengiring mereka kata tunggu kulat tembantar mboten purun musuh di luar kalimantan untuk orang dikai wakidiyah malih gelam itu kata kejadian kediri tunggu kulat tidak wakidiyah sumatra musuh kepepet ketuk wakidiyah dikai wakidiyah malih gelam malih dihati pengamal orang ini gelam dik pangeran biasanya dikepepet dikau dikau itu saat ini dikau diwakidiyah Allah liwat liwat wakidiyah rumah sakit wong loro ekonominya loro akhlaki wong larat wong pengen pejabat wong loro bahkan nyusau maaf maaf uang PSK datang yang laris dikau loran dikau laris berkau dikau 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 loran dikau dirabit ya Alhamdulillah banyak kejadian dan alhamdulillah orang Hindu insyaallah kalau tanggal 6 dikau di alun-alun gubernuran di Alrenon ini orang hindu pengamal kita orang kia ini hindu kia ini kia ini kia dia kia pula setelah kia dia dibanyakan kelebihan bahkan ketika diwa diwa apa ya yang pakai seperti gajah Ganesha ini hadir dan ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi aku Ganesha terus diberi kelebihan rohani luar biasa wah caranya pondokannya rame terus ngomong ke Lodur bagaimana ya ini supaya tidak maaf tanpa islamisasi tapi kita mengamalkan ya jangan di zaman su-islam ya di pocah aja nanti yang saya simpatik nanti ketemu saya ketika di Bali ini Raja Bali Alhamdulillah menurutnya datang ketika saya isi yang ngatakan dia akan datang datang dengan sarungan keton kalau sampean katanya dan yang aku nenek-nenek saya dari Jawa yang islam itu sokerde pamecutan Bali Alhamdulillah kenapa kita kok bisa nyambuni segera lapisan masyarakat misalnya orang nakal isa orang katolik isa orang hindu isa cino isa nyapoto ini kira siya ini tidak mentuh langsung agama melalui kebutuhan biasanya cino pengen lari sedagangannya ketokone ya sayidi Rasulullah ngatain itu dikatakan wajan itu orang lorah rumah sakit ngambiran wajan ini banyak kejadian-kejadian itu akhirnya di pengamah banyak banyak kudunya goro kudunya goro kita menghadiri masyarakat yang banyak nanti Allah akan paring hidayah sendiri menjadi baik biasanya tidak tidak ditirakati kita diberi meningkat insyaallah nanti masyarakat akan berbondong-bondong banyak pengamah lama coba bagaimana selama-selama bayahi saya cipun ngidap-ngidapi yang berniatan ini jadi disiwati alhamdulillah dalam litar termasuk daerah tua tahun 66 litar pun wajan itu ya dimenging ludoyo tidak seperti kami yang benging disanjing glong dan menik kita ini jing glong ini saya pengamah di hamzah di hamzah itu di hamzah itu ini sudah di sana namanya Pak Wadlan terus ke mujib ke mujib itu paman di hamzim ini yang amalkan Pak Haji Bakri meditar sanan kulon itu merutuhannya Pak Muhadi bupati ini pengamal dan ketua BW meditar termasuk Pak Haji Bakri memek kenal Alhamdulillah harus berkembang mari kita umat masyarakat membutuhkan perjuangan kita barang siapa diam kalau dia tidak mau berjuang dia akan dilanat Allah Rasulullah datangkan datangkanlah apa yang datang dari aku sampaikanlah apa yang datang dariku walau ayat walau kita agar bismillah kudu dakwah dengan bismillah walau ya sa'idi ya rasulullah ini ya sa'idi rasulullah lakur labir gelam biasanya dilipati ke butuh aku ingin lancar rambut gemu aku ingin jangan ulus ini kita dipempeng kita dijabai lancar terus lewis ngongkong wong dungak ya Allah yang sing kalau kayak wajian itu dimujadai kalau bapak kalau mumpung di kamar ternyata bapak di kamarnya mumpung nyurung guru murid disuruh murid di kamar mandi saya ngurung guru ngurung ampuh guru ini pangkat tanya padahal fatih kai ijazah kok ini tidak padahal padahal ayat kursinya tidak padahal karena gurunya tidak padahal kai tidak padahal guru saya ngurung murid di kamar dimana murid ada dihadir di hadapannya ada kesulitan di alam maya di alam meditasi kadang-kadang kasunyatan teko ini memberikan penjelasan memberikan pengarahan pada murid dimana bahkan mengirim doyo dikirim dikirim tenaga kurang ditambah tenaga anuman bayu dikirim enak maka gurunya bisa bimbing murid menuntun hatinya menambah daya dari jauh ternyabil bidua bidua sehingga Allah semua Allah tidak mencari orang tidak orang tidak dijabai oleh Allah orang orang itu insyaallah terus hadir inilah sekitar persian wakti mari lillah dan billah kita amalkan inilah lillah billah dan lillah billah ilah ajaran ahlus sunnah wal jamaah yang dibawa oleh imam asyari dan imam maturidi yang ini muridnya syahyamah syari yang mendikan faham mu'tazilah yang oleh orang ANO ditolak karena berpendapat manusia punya kekuatan sendiri dasarnya la yuhairu ma bi kaubin hatta yuhairu ma bi ang musihim penerapan wongkuwi gak akan dirubah nasib gak merubah dirinya ini dipaham menusun doyo untuk membaiki dirinya ini padahal ini ajaran syariat maksudnya supaya ikhtiar oleh paham kita supaya ikhtiar tapi oleh yang masyari dipaham kita punya kekuatan azali sehingga dengan kekuatan kita bergerak radio bagi ceklek dia muni dewi murid-muridnya keluar yang masyari keluar keluar menentang gurunya timpul faham ahlu sunnah wal jamaah kalau jamaah faham ya itu yang diikuti kita tapi semua mati islam itu juga ahlu sunnah wal jamaah siah jamaah jamaah tapi kalau faham jamaah ya itu yang kita anut ini dengan akidah akidatul awam siwat terong puluh wajib terong puluh mokal ini di pondok pondok akidatul awam ahlu sunnah wal jamaah tapi itu ilmiah dan keyakinan terape lillah bilah inilah akidatul sunnah wal jamaah saudara saudara sama NUKB asal inilah al-jamaah asal selang itu gak NO lah biaya ini hal sama tek al- al- jamaah yang biaya paling dia gak ngerti orang iwi hanya NO ngerti NO pn mbah klo pendiri NO juga mbah klo sapondok asal masyari lir boyo ini ada mbah klo nge NUNO NU klo klo sampaian nge 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 karena itu jangan gak NO ibadah jangan bicara politik maaf ini saudara nih pusing nge dulur kalau makan pau punya imba imin gantan ini gendis ini jangan di kotak-kotak akhirnya amalnya rusak itu kalau di kotak-kotak rusak ini Torikohna dia ini Torokagul politik wahidiyah tidak berpolitik tidak PKB tidak P3 tidak Kulkar tidak demokrat wahidiyah bukan politik klo boten politik dan pengamal terserah tapi secara resmi pengamal apa itu organisasi wahidiyah bukan politik ini Pak panotok pribadinya itu tapi wahidiyah bukan pan ini harus dikutifah semua supaya tidak salah paham waktu demokat banyak Kulkar banyak Pak Jarod dikitar 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 Kusmati Jawa Timur dikitar 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 PNI PDI Jarod PDI Bu Syarabda datang dikitar dikitar tidak ada politik itu ada lain dikitar malam calon Bumati Nganjo Bu Anum dikitar 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 Ketua Golkar Malang Edi Supyan dengan keluarga ngamal yang malam Pak Supyan jadi wakidiyah tidak politik bukan golongan ibadah seperti Torikodiriyah bukan golongan tapi Torikodiriyah masuk di dalam lembaga N.O wakidiyah tidak masuk di N.O tidak di Golkar wakidiyah wakidiyah nah inilah ini yang menjadikan dulur jadi pecah umat yang dipecah karena golongan untuk itu saya sampaikan pada Bapak Ujab di sini ini apa itu ya ini wakidiyah di wakidiyah wakidiyah ini wakidiyah wakidiyah kedirian sekadir melitar tidak kenal jeneng ke Dunglo bukan pahidiyah pahidiyah kalau ilmuwan Einstein tidak bukan ilmuwan kalau ilmuwan mesti kurung Einstein kalau namanya pahidiyah seneng raseneng kurung pasti mendengar dia kalau tidak tidak pahidiyah pahidiyah pinggiran karena paling tua Dunglo yang paling tua saya sampaikan Dunglo yang saya kakang kabeh jangan bicara NO seperti NO Mbak Yukulah ketua IPP pusat ketua Fathat pusat indar pernah saya sangat sorry Mbak Yukulah ini lagi NO jangan dianggap Pahidiyah untuk KNO memang Pahidiyah untuk KNO tapi Alhamdulillah ini saya jelaskan kalau begini pasti ranahnya politik ini pengaruh ranahnya malah wakidiyah kalau tidak menjadi dewe sudah dianggap Jumatan dewe mbaknya melarang dianggap 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 golongan seperti pengalwati biasanya yang menjadi Jumat menjadi pengalwati dianggap dewe laki ini dianggap dewe Jumat yang tetap menghormati itu kecuali kita diusir ada kejadian di ke diri itu ada daerah abangan di sini kembang kembangan dukuh kembangan di sini sonor abangan jaranan di sini main maling bergurusnya maling itu di dimar di saya gendeng gendeng jaranan main maling satu saat ada seorang maling budal maling terus mulai sore di tengah sawah di kembangan pengajian yang diisi Pak iya di solehan alam alam roh pidato itu menang nangis di tengah sawah loh orang kecil itu ibadah kok nangis doso lah aku kecil maling ini kok gak doso nangis di tengah sawah ini semulai aku tak pengen ramai bapakku tak ngundang kiaiku ini kembangan akhirnya ngundang aku ingin lalu dapakmu lalu dengaran aku ingin lalu bapakku lalu mbak undang aku kiai kembangan diundang jadi soleh diundang 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 tidak wakidah ini tidak bisa sembahyang orang gak tahu sembahyang seharusnya seharusnya kiai kiai seharusnya tidak tidak wakidah terus mulai yang majid akhirnya jauh mujadah ini kamu wakidah ini saya wakidah gak usah mujadah ini wakidah gak boleh mujadah ini mesjid saya tidak sembahyang tidak Jumatan saya jadi Jumat sembahyang sebab itu wakidah gak boleh sembahyang ini ini kejadian betul jangan sampai terjadi semacam ini disini tidak tidak saya tidak saya tidak yang menjadi Dewi diundi dianggap tidak bisa tidak yang menjadi Dewi tenang terjadi di dua kembangan dualisme yang salat berumur 15 yang khutbah tidak tidak bisa ini terjadi terpaksa kalau ini memisah dewi yang membahur dengan apa yang ada disini insyaallah tidak akan jadi berpecah dan tokoh-tokoh masyarakat saya mohon untuk dibahami ini kita adalah satu jadi dikenalkan orang 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 elemen orang orang kaum mereka 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 Pak lurah sepikatan Tukang jaran Suami Suaminya ibunya Kakak Kulomisan Mantu Komar Gendis Dia menjadikan Yang menjadikan Yang gendis Ya Alhamdulillah Mungkah Mudah-mudahan Saudara disini Sudah ada Mulai Mengamalkan Tujuannya Hanya mendekat Kepada Allah Bukan Golongan Dan partai Panggah Membaur Ibadahnya Singkulino Usoli Yopanggah Usoli Singkulino Apa itu Terawih Romblo Rokaat Yopanggah Romblo Rokaat Tapi Singkulino Mohamadiyah Yopanggah Mohamadiyah Yopanggah Jadi Pak kita Nyembahkan Soal hati Takurubat Ilallah Subhanahu Wa Ta'ala Lepanggah Islam Asyokan Salat Aman Lepanggah Hasil Kajat Insyaallah Nanti Akan Berikan Hasil Orang hati Antirat Yang Gormati Inilah Pendidikan Saya Mudah Mudah Menjadi Mengerti Tapi Yang Paling Penting Mari Kita Amalkan Dilakoni Dedewe Dan Wakidiyah Perlakunya Itu Didelok Wakidiyah Ibadah Panggah Jumpang Camping Wakidiyah Yang Budgay Karena Dipercaya Tidak Ada Asal Sama Sekali Mari Kita Doa Mudah Mudah Kita Setoyah Dibit Taufi Kita Allah S.W.T Yang Terakhir Membawa Kita Menangis Atau Tidak Panjang Tenanan Pasti Ijab 1 juta kali, diputuh basirohnya, mandi ini anwar 3 juta, dibuka awasi dari hidupnya banyak ini, seorang paling diperestasi tidak sekedar sehat, ya harus terakat betul, ada porsi-porsi tapi bunda ada, karena seorang masih punya kewajiban keluarga ini kumpulan, wajib ini loh, mari, kemana saja dan dimana saja, terus insyaallah para hadirat yang dihormati, mari kita seorang wadah Allah SWT ganti merasa zulim, hina ojo enak, sing rumo, seorang doso lan lelah bilah mari dibayang nih, kita makmum aja nabi, dayang nih doso-doso kita semua, doso wang yang wang tua, mbah-mbah kita sing neng kuburan di dunia ini kabih al-fatihah 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 Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawab salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ayu sayyidina muhammad Allahumma ya wahidu ya ahad Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawab salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ayu 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 sayyidina muhammad wahidu wa sallim wa ala ayu sayyidina muhammad wa ngamim wa ala ayu sayyidina muhammad wa la ala ayu sayyidina muhammad wa ala ayu doa uool dikaya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa shabih adatama ahata biya ilmuqwa asaw kitabu mirahmatika ya arhamarrohimin walhamdulillah para hadirat kagam ingkang dereng kenal suatu hadiah supah dos moco selawat nopo mawon singkulidikulinani laknikupun dereng nganteng singkisani cukup moco ya sayidi ya rasulullah ya sayidi ya rasulullah niat ini duh gusti duh utusan Allah ini apa tokoh sambandang kanjir nabi orang lainnya nyiunyang Allah langsung saget tapi dungu ngini caranya lan enak perantaranya laknik dungu dewi niku kadang anggil khasile laknik jaluk tulung kanjir nabi insyaallah kan di dungu kanjir nabi kita di dungu ini di ijabai oleh Allah salli wa sallam wilayah sayidi ya rasulullah ni san bayang ni kanjir nabi hadir sama nganduli jubai kaya kaya depan duh gusti duh utusan Allah laknik dungu ini di ngaproh duso kula di ngaproh di parintafiq hidayah laknik dungu ini kula di parintafiq hasil hajat kula terutama soal kesadaran Allah sallam ta'ala ya syafi'al khulkis salatu wa sallam alaika nura lakul kihad ya lana wa aslahu wa rukhahu adrikni wa qadlamtu abadu wa rabbi walayzali ya sayidi jiwaka wa inda ruddha kundusha sanalika ya syafi'al khulkis salatu wa sallam alaika nura lakul kihad wa aslahu wa rukhahu adrikni wa aslahu wa rukhahu adrikni wa qadlamtu abadu wa lakul kihad walayzali ya sayidi jiwaka wa inda ruddha kundusha ya syafi'al khulkis salatu wa sallam ya syafi'al khulkis salatu wa sallam ya sayidi 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 ya say Ya ayu wa ghoz, salamullah, alayka rabbini bi'iznillah, wangzur ilayya sayyidi binadrah musilatin. Ya ayu wa ghoz, salamullah, alayka rabbini bi'iznillah, wangzur ilayya sayyidi binadrah musilatin binadrah musilatin binadrah musilatin binadrah musilatin binadrah. Ya syafi' al-ghoqi habibullahi, salatuhu alayka Michelin. Dullat wa ad-dullad ilatihi fiibaldati khuhribiyati, ya sayyidi wal ummat. Ya syafi' al-ghoqi habibullahi, salatu alayka欢mo janatihi beladah musilatin binadrah musilatin binadrah musilatin binadrah musilatin binadrah musilatin binadrah musilatin binadrah musilXiband. Ya Syafi'al Khulqi Habibullahi Salatu Alaika Ma' Salaf Dullat wa dullat ilati fi baldati khutbiyati Ya Sayyidi Walum Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Rabbana Allahumma Salih Salimi Ala Muhammadin Shafi'i Al-Umami Wa Al-Ali Waj'a Lillaha Ma Musna'in Bil Wahidiyat Li Rabbil Alam Ya Rabbana Allahumma Salih Salimi Ala Muhammadin Shafi'i Al-Umami Wa Al-Ali Waj'a Lillaha Ma Musna'in Bil Wahidiyat Li Rabbil Al-Ali Waj'a Lillaha Ma Musna'in Bil Wahidiyat Li Rabbil Alam Ya Rabbana Allahumma Salih Salimi Wa Al-Ali Waj'a Lillaha Ma Musna'in Yiswar Of Candidha Ya Allahumma Barik Ya Rabbil Alam Ya Rabbil Alamo Istiqrok Istiqrok ni ku diam Ngotan ingat napa napa Kosong gung lewang lewung Namung sing enek Allah Dunia kosong dirinya tidak ada Lama wujudah ilallah Sing wujud namung Allah Istiqrok Al-Fatihah Mari berdoa Ditujukan pada hati kita Hati keluarga kita Biar kembali pada Allah Apabila sudah tidak biar diperbaiki Supaya dihancurkan oleh Allah Diganti hati ingang saya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma biaklismikal azam Wabijaih Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wabibarakatil ghawzi hadas zaman Wawanihi Wasairi wasairi awliya'ika ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Radiyallahu ta'ala'an Allahumma biaklismikal azam Wabijaih Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wabibarakatil ghawzi hadas zaman Wawanihi wasairi awliya'ika ya Allah Ya Allah Ya Allah Radiyallahu ta'ala'an Allahumma biaklismikal azam Wabijaih Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wabibarakatil ghawzi hadas zaman Wawanihi wasairi awliya'ika ya Allah Ya Allah Ya Allah Radiyallahu ta'ala'an Baligh jami'al alamin Nida'na'za Wajal fi ta'ziran baliyu Baligh jami'al alamin Nida'na'za Wajal fi ta'ziran baliyu Baligh jami'al alamin Nida'na'za Wajal fi ta'ziran baliyu Fainne'ka'ala kulli şeyin qadira Bil'ijabati jadeed Fa'ırru ilallah Fafirru ilallah Wafirru ilallah Wafirru ilallah Wafirru Wafirru ilallah Wafirru ilallah Wa kul jaa alhaq wa zaqal batil Innal batil kanal zauq Wa kul jaa alhaq wa zaqal batil Innal batil kanal zauq Wa kul jaa alhaq wa zaqal batil Innal batil kanal zauq Al-Fatihah Orang hadirin hadirat Monggo kita yakin yang seyakin-yakinnya Perlumahan kalau dibuat hijabah itu adalah Allah SWT Hingga umat dan masyarakat Cepat kembali pada Allah SWT Dan berkataan menggangguan kalau sakit matur Wantengar sopan yang dahulu Soyo Wantengkira ngelangkung Yung akung sih samutra bangak samengkang Wantengkang mawantu-wantu Dan Wantengkir Dan kalau atur akan doa Jazakumullahu khairati Wasa'adati dunia wal akhirat Wa jalana wa'ayakumna ladina yash'ulahum Waiyurabbihim rasulullah Sallallahu alaihi wa 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 sallam Sallallahu alaihi wa sallallahu alaih Sallallahu alaihi wa sallallahu alaih